Pemirsa kerjasama APIK dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan PT.Pos Indonesia Hampir setahun ini kerjasama dalam kemudahan proses pendaftaran dan pembayaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kini mencapai 42.000 pekerja yang menggunakan kemudahan layanan ini Dalam keterangannya usai melakukan rapat monitoring dan evaluasi di gedung pos regional 3 Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin menyampaikan bahwa kerjasama dengan PT.Pos Indonesia ini sejak akhir tahun 2021 telah membawa banyak kemudahan khususnya bagi calon peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berada di pedesaan Ini sebenarnya kan selain memang tadi disampaikan oleh Pak Jay bahwa ini memang memberikan manfaat bagi PT.Pos maupun BPJS TK Tapi yang lebih penting sebenarnya kita bagaimana membantu masyarakat membantu masyarakat yang memang tidak punya penerima upah untuk ikut mendaftar karena memang banyak manfaat yang mereka akan dapatkan dan tadi secara simbolis kita juga sudah menyerahkan klaim pada tiga ahli waris yang menurut saya cukup lah bisa membantu walau tadi tidak mungkin lah mengganti nyawa ya dengan 42 juta tapi paling tidak masyarakat akan terbantu Kita itu pengen menjangkau lebih banyak orang dan fokusnya BPJS Ketenagakerjaan itu kan informal kerja informal itu 10 juta dan mereka itu ada di desa, ada di pasar makanya fokus kami tahun ini itu desa dan pasar Nah untuk menjangkau desa dan pasar itu kita tidak bisa kerja sendiri makanya kita gandeng ke PT.Pos PT.Pos itu ada di mana-mana kan ada di tiap desa dan sebagainya Dirinya menyampaikan selama tahun 2022 jumlah transaksi yang terjadi di seluruh kantor pos dan outlet adalah sebanyak 249.953 transaksi Itu terdiri dari pendaftaran pekerja bukan penerima upah atau BPU dan pembayaran iuran untuk peserta BPU serta pekerja penerima upah atau PU Dalam kegiatan ini juga diserahkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan dengan total 126 juta rupiah kepada tiga ahli waris pekerja yang meninggal dunia Semua pekerja tersebut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pendaftaran yang dilakukan di kantor pos Total pembayaran klaim kepada peserta yang mendaftar melalui ekosistem PT.Pos Indonesia periode Januari sampai dengan Juni 2023 senilai 9,6 miliar rupiah Kita memanfaatkan bagaimana keberadaan kantor pos yang tersebut di seluruh Indonesia kondisinya di Jawa Barat apalagi menyasar kepada sektor yang bukan penerima upah atau sektor informal sehingga kerjasama ini pertama adalah saling menguntungkan untuk melakukan karena PT.Pos juga memiliki target untuk bagaimana mengakusisi atau melakukan digitalisasi bagi kelompok-kelompok usaha kecil mikro BPJS Ketenagakerjaan saat ini sedang gencar melakukan kampanye komunikasi kerja keras bebas cemas dan khususnya pada tanggal 6 Juli 2023 akan melunching kerja keras bebas cemas masuk desa kampanye difokuskan untuk menjangkau pekerja dengan penggunaan pendekatan yang khusus untuk masing-masing profesi di desa agar nantinya setiap pekerja memahami betul manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Tim Liputan, Bandung TV